Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembelajaran olimpi pendek bumi untuk kita video kali ini materi ketujuh topiknya lanjutan ya dari petrologi yaitu batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu apa? Jadi batuan sedimen adalah batuan hasil pengendapan baik yang berasal dari beberapa hasil. Seperti yang ini ada sedimentasi mekanik, ada sedimentasi kimiawi, kalau dia misalnya hasil penguapan larutannya dari golongan evaporit, dan juga dari sedimen organik, kalau misalnya dari hasil akumulasi organik. Nah, batuan sedimen itu hasil sedimentasi mekaniknya terbentuk dalam suatu siklus sedimentasi yang meliputi beberapa tahapan atau proses. Ya, dimulai dari pelapukan, ya ini pelapukan, terus terjadi proses erosi dan tertransportasi, kemudian hasil endapannya itu atau sedimen yang disebutnya, kemudian tersedimentasi dan menjadi batuan sedimen. Nah, proses sedimentasinya itu disebut sebagai peristiwa diagenesa. Nah, peristiwa diagenesa itu ada beberapa bagian lagi nanti, kayak misalnya ada letifikasi, ada metasomatis, dan lain-lain. Nah, proses pelapukan yang terjadi pada dapat berupa pelapukan fisik maupun kimia, jadi proses erosi dan transportasi, terutama dilakukan oleh media air angin atau es terbentuk di permukaan bumi, di bawah kondisi tekanan dan temperatur yang rendah. Nah, ini untuk tahapan dari pembentukan batuan sedimen. Yang pertama kita tahu itu dimulai dari pelapukan, yaitu dari pelapukan kimia, pelapukan mekanik, ya ini pre-assisting rocks-nya, kemudian terjadi peristiwa erosi, di mana peristiwa erosi itu ion-ionnya terdissolve, terdissolve itu kayak terindrus ke bagian perairan fleet-nya, gitu, kayak misalnya sungai, dan media air lainnya. Nah, kemudian itu tertransportasi, nah tertransportasi, dan terdeposisi. Deposisi nanti di wilayah yang tentunya elevasinya lebih rendah, ya. Deposisi ini nanti disebut juga sebagai peristiwa aggradasi. Aggradasi. Jadi yang peristiwa weathering itu disebut degradasi. Nah, nanti yang peristiwa deposisinya itu disebut sebagai peristiwa aggradasi. Nah, kemudian terjadi peristiwa litifikasi atau pemadatan. Nah, pemadatan ini nanti peristiwanya bisa dimulai dari peristiwa kompaksi, nanti ada yang namanya kompaksi, ya, kompaksi itu pemadatan, nanti ada sementasi, penguatan antar partikel fragment batuannya, desikasi jika batuannya itu banyak mengandung fluid, jadi harus dikeluarin, desikasi itu adalah pengeringan istilahnya. Dan masih ada banyak lagi, gitu. Nanti jadilah batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu nanti ada dua lagi jenisnya. Jadi ada batuan sedimen klastik sama non-klastik. Di sini aku buat, ya. Sedimen klastik sama non-klastik. Tapi yang di materi ini aku cantumin adalah mati klastik, ya. Non-klastiknya cukup panjang juga, jadi mau menghemat video duras video juga, sih, sebenarnya. Oke, lanjut, ya. Kemudian komponen pembentuk batuan sedimen klastiknya. Nah, kita bahas yang apa di video itu. Video ini, ini sedimen klastik, yang sedimen klastik, gitu. Komponen-komponen dari sedimen klastiknya pertama itu adalah butiran atau grain. Nah, ini butiran klastik yang telah transport, yang baik itu berupa mineral, ya ada fosil, dan fragment batuan litik, dan lainnya. Itu termasuk sebagai grain. Kemudian ada masa dasar atau matriks. Kita sebutnya sebagai matriksnya nanti. Berukuran lebih halus dari butiran, itu kecil dari 0,03 mm, sangat halus banget, dan diindapkan bersama-sama dengan butiran. Jadi diindapkannya ter-apa ya, teragredasinya itu bersamaan dengan grain, jadi si masa dasar ini, dan dipadatkan bersamaan juga dengan si grain selama proses litifikasi berlangsung. Semen, semen itu material berukuran halus yang mengikat butiran dan matriks. Jadi ini yang lebih kecilnya lagi, jadi dia ini kayak menyatukan antara grain sama masa dasar. Nah, diindapkan setelah fragment dan matriks itu terbentuk. Contoh itu ada semen karbonat, ada silika, oksida besi, dan mineral-mineral lempung. Nah, ini untuk bagian dari komponen-komponennya. Yang kelas itu, atau kita nanti kelas ini jadinya bagian dari butiran ya. Kelastik itu butiran, bagian pecahan dari batuan yang telah tererosi gitu ya. Ini kelas. Terus ada matriks yang lebih kecil, dan diantara kelas sama matriks ini nanti ada semen. Jadi semen itu yang mengikat kelas stick ini sama si matriks ini gitu. Kemudian ada, nah ini untuk bagian yang lebih jelasnya lagi ya. Jadi matriks itu yang kuning-kuning ini, yang grainsnya itu ini ya. Kemudian yang semen itu nanti mengikat antar dari matriks dan grains. Nah, untuk matriks dan grains itu tergolong sebagai endapan alogenik. Kemudian untuk semen itu sebagai endapan nautigenik. Komponen pembentuk batuan serimen kastik ya, butiran. Tadi ini ringkasan aja sih. Masa dasar dan semen. Semen itu nanti yang ini ya, bisa karbonat, silika, oksida, dan lain-lain. Kemudian, oh ya ini untuk komponen yang lebih jelasnya lagi ya. Ada butir, matriks, kemudian ada semen, dan lain-lain. Kemudian kita bahas ke tekstur. Tekstur sedimen adalah segala kenampakan yang menyangkut butir sedimen. Seperti besar butir, kebundaran, roundes, pemilahan, sortasi, dan kemas fabriknya. Kayak gimana. Tekstur batu sedimen itu punya arti penting banget ya, karena dia menceminkan kayak gimana sih si batu itu telah mengalami proses apa aja. Si batu itu dari awal dia hancur gitu, kayak tereosi, terus dia tertransportasi. Nah, selama proses-transportasi itu pasti ada proses-proses yang mempengaruhi tekstur tadi. Nah, itu yang dapat diinterpretasi melalui tekstur. Dan juga kita tuh dapat tahu gimana kondisi lingkungan pengendapannya, apakah energi pengendapannya tinggi, apakah energi pengendapannya rendah, nah itu bisa tahu dari teksturnya. Komponen-komponen yang membentuk kenampakan dari tekstur batu itu ini ada grain size, sorting, roundes, ada grain fabric, sama textural maturity. Nah, besar butir. Yang pertama kita bahas pertama kali adalah besar butir yang ini ya. Nah, besar butir adalah ukuran diameter butiran yang merupakan unsur utama dari batuan sedimen plastik, yang berhubungan dengan tingkat energi, nah ini tingkat energi selama proses pengendapan berlangsung, ini tingkat energi. Besar butir ditentukan oleh pertama jenis pelapukan, jadi ada jenis pelapukan yang kimiawi, yang umumnya itu membentuk butiran-butiran kelas yang halus, kemudian ada mekanik yang umumnya membentuk butiran green yang plastikanya besar-besar, kasar. Nah, untuk kemudian dipengaruhi juga, tadi ada jenis pelapukan yang pertama, terus ada jenis transportasi yang kedua. Nah, transportasinya itu waktu dan jarak, jadi kayak misalnya makin lama gitu ya, makin lama gitu, nah berarti butirnya itu makin halus. Terus kalau misalnya sebentar, dia cuma beberapa kilo aja misalnya terbawa sama sungainya gitu, jadi masih kasar gitu. Nah, ini. Resistansi-resistansi ini gimana tingkat, apa ya, tingkat, seberapa sih tahan komponen-komponen yang ada di batu tadi itu untuk menahan frost erosi, nah itu resistansi gitu. Misalnya kayak komponen batu sedimen yang punya banyak kuarsanya, itu umumnya punya resistansi yang besar. Jadi, ini kembali lagi ke materi reaksi bowen ya, jadi makin ke atas ya, dari misalnya derajat batuan basah misalnya, kayak dari mineral-mineral olivin gitu ya, itu punya resistansi yang rendah dibandingkan dengan komponen mineral batuan asam kayak kuarsa, muka velspar, muscovid, dan yang lain itu cukup lebih, apa ya, lebih, apa ya, lebih resistan gitu, lebih tahan. Nih. Jadi, ini nanti teman-teman bisa cek lagi review kembali yang reaksi bowen-nya ya. Nah, klasifikasi besar butir sedimen itu menggunakan namanya itu adalah skala Uden-Wenward, atau kadang orang bilangnya juga skala Uden-Wenward aja gitu. Nah, ini. Jadi, di pagi, dari kayak misalnya dari ukuran yang paling gede itu nanti 16 mm, lebih dari 16 mm, sampai yang paling kecil tentu 1 per 256 mm. Nanti dari, misalnya kayak batu pasir sendiri, nanti akan dipisah menjadi coarse, medium, medium sand, fine sand, very fine sand, coarse sand, dan lain-lain. Ini yang untuk shield, sorry. Coarse shield dan lain-lain gitu, banyak. Nah, ini tadi yang konsep transportasi sedimen dan ukuran butirnya. Misal, ini di darat gitu ya, ini di darat, terus yang ini di lautnya. Makin jauh gitu ya, dia dari darat ke laut gitu, ter-transport gitu ya. Apanya, butirnya itu akan semakin halus nih, ukuran shield sama clay. Dibandingkan, kayak dia masih dekat sama source area tererosi, misalnya ini source area tererosinya gitu, dia masih terbawa dekat dari source area-nya itu masih besar-besar, rubble, gini. Terus nanti bisa jadi gravel, terus dia makin jauh gitu, terus transportnya jadi sand, dan makin kecil, shield dan clay. Nah, ukuran dan butuk butir adalah fungsi dari jarak dan mekanisme transportasi. Nah, dua jenis mekanisme itu nanti ada disebut sebagai arus traksi. Jadi, jika dia itu, geraknya itu jelas dan nampak banget kelihatan geraknya nanti dipisah ya. Misalnya, ini nanti ada, kayak ada rolling, ada traksi, ada drag, gerak itu geser, traksi, rolling, saltasi juga. Ini sama sih, traksi atau drag sama ya. Terus ada saltasi. Saltasi, saltasi itu dia lompat-lompat gitu. Terus ada arus turbit, arus turbit itu tuh kayak dipisah nanti ada suspensi sama tersolusi. Nah, suspensi sama solusi. Transportasi dari sini menyebabkan pembundaran. Jadi, dia akan menyebabkan efek ground dust di batuan tersebut, atau di partikel klastik tersebut, dengan cara menghadap peristiwa abrasi atau erosi ya, dan pemilahan sortasi. Nah, nilai kebundaran dan sortasi sangat tergantung pada ukuran butirnya. Kalau misalnya ukuran butirnya itu kasar-kasar, otomatis sortasi yang terbentuk itu akan sortasi yang buruk, karena banyak celah di antara butir-butir dari sedimen itu gitu. Kayak misalnya ini kasar gitu kan. Nah, ini kasar. Nah, kan pasti ada rongga-rongga kan di sini. Nah, ini rongga-rongga ini akan menyebabkan sortasinya itu buruk. Kalau misalnya ukuran butirnya itu halus-halus, kecil-kecil gitu ya, kan terotomatis ruang antar partikelnya kan minim gitu kan. Nah, jadi dia tersementasi juga sangat baik gitu. Jadi, sortasinya itu juga baik gitu. Nah, jadi nilai kebundaran dan sortasi itu juga secara nggak langsung dipengaruhi sama jarak transportasi dan bagaimana proses pengendapan terbentuk. Nah, ini proses yang tadi aku sebut sebagai ini, apa namanya, proses arus traksi. Dia geser gitu kan, arus turbulent sama arus laminar pada suatu kanel. Yang ini lompat-lompat disaltasi. Kalau yang misalnya dia rolling, dia gerak jalan muter-muter di masa dasar di bed load sungainya gitu. Bed load ya, jadi ini bed load sedimen gitu. Nanti ada lagi yang suspensi. Suspensi itu dia ter apa ya? Suspensi itu, partikel sedimennya itu dia ter... Bahasannya itu kayak mana ya? Larut lah gitu. Larut ke airnya gitu. Bedanya sama suspensi sama solusi. Kalau suspensi itu ketika aliran sungainya itu misalnya kita ambil sampel airnya gitu ya, ini sampel airnya gitu, kita masukin ke botol. Suspensi itu dia masih menyisakan endapan ketika telah dibiarkan cukup lama. Kalau solusi, berarti yang larut itu udah bener-bener terkombain banget sama airnya. Biasanya yang tersuspensi itu masih partikel padatan. Kalau yang solusi itu dia udah kayak komponen kimia dari si batu tadi udah tersolusi ke airnya gitu. Oh iya, ada yang terlewat. Ini kita sebut sebagai diagram Joulström ya teman-teman. Jadi diagram Joulström ini diagram yang menggambarkan hubungan antara kecepatan aliran, erosi dan transportasi, serta bentuk sedimentasi dari butir dari sedimennya gitu. Ini jadi ada grain diameter sama ada velocity atau kecepatan aliran dari si fluida gitu. Kalau misalnya kita sampel contoh nih, diameternya 100 gitu, 100. Terus sedimennya itu 0,1. Kita tarik aja grafiknya gini, maka proses itu di wilayah peristiwa yang dominan terjadi pada batu itu adalah proses erosi. Karena kecepatannya tinggi dan butirnya tuh masih bentuk kasar gitu. Kayak masih sen gitu. Nah, gitu ya cara baca diagram Joulström. Oh iya, ini aku catat deh, matau ada lupa. Diagram D-Joul, gini Joulström. Nah ini diagram Joulström. Nah itu ya. Nah ini dia klasifikasi butir dari kelas skala Windward. Jadi ini mau gak mau sih dia apal sih ya. Dari 256 mm paling gedeck sampai yang 1.256 mm. Dari yang boulder ini sampai yang paling kecil itu clay. Nah untuk grain size thumb soft rock-nya itu, kayak misalnya boulder sampai granula itu, dia biasanya rudit, rudikius, baturudius. Ada konglomerat sama breksi. Tapi biasanya dipakai itu konglomerat sama breksi sih. Biasanya ya. Rudit sama batuan rudikius itu jarang muncul sih aku kalau tau. Nah ini kayak arenit sama sandstone juga sering muncul. Khususnya arenit ini kalau misalnya teman-teman pakai klasifikasi pety-john. Nanti kita jumpai pety-john di bagian klasifikasi aja ya. Ada antiklasifikasi batuan sedimen pety-john. Dan itu ada komponen arenit disitu. Tapi kalau misalnya di komponen skala windward, biasa pada umumnya hanya ditulis sandstone aja. Ada juga silvestone sama claystone. Ini memang udah general ya. Umum di klas skala yang lain. Oh iya. Ini untuk bat gambarnya. Kayak batu pasir arkus. Ini arkus ini nanti jumpanya juga ada di batuan skala pety-john. Yang arkus nanti dia kayak gabungan batu pasir sama kayak komponen-komponen felspar-nya gitu. Nah ini batu pasir kuarsa. Kalau dia komponennya kuarsa. Ini komponen felspar. Ada batu lompong. Kalau misalnya komponen mineral utamanya adalah kaolin gitu ya. Ini. Terus ada konglomerat. Nah ini dia butirnya ini. Coba cek. Ini nanti. Oh iya. Aku belum jelasin yang bagian rondes ya. Intinya ini konglomeratnya masih udah mulai menghalus ya. Soalnya udah hilang kasar-kasarnya gitu. Terus ini ada breksi. Breksi dia komponen kelasnya masih kasar-kasar. Ini ada sudut-sudut yang lancip-lancip. Cek temen-temen ya. Nih lancip-lancip. Terus ada juga batu pasir gray wiki. Kemudian ini dia sortasi atau pemilahan. Gambarnya tuh kayak gini. Jadi ada sekilas. Ada very well sorted. Well sorted dan moderate. Jadi kalau intinya tuh makin homogen. Ukuran antar satu green dengan green yang lain. Butir yang satu dengan butir yang lain. Itu berarti sortasinya makin bagus gitu. Kalau misalnya ukurannya tuh udah heterogen. Jadi ada yang besar banget kayak gini. Terus ada yang kecil-kecil di sekelilingnya. Itu jadi udah very poorly sorted. Nah. Dajat keseragaman besar butir. Nah itu. Ada terpila sangat baik. Terpila baik. Terpila sedang. Terpila buruk. Terpila sangat buruk. Kemudian ada kebundaran atau roundness. Nah itu. Tingkat kebundaran atau ketajaman sudutnya. Sudut-sudut antar butir dari si green. Dari butiran kelas tika yang ada di batuan sedimen itu. Yang mencerminkan bagaimana tingkat abrasi. Dan bagaimana proses erosional terjadi di batu itu. Kalau misalnya tingkat abrasinya tinggi. Maka otomatis bentuk butiran atau roundnessnya itu akan semakin bagus. Atau hampir membundar sangat sempurna. Nah kebundaran juga dipengaruhi sama beberapa lah komponen yang lain. Kayak ada komposisi butir. Besar butirnya juga pengaruh. Kalau misalnya makin besar gitu. Jadi kan lama itu proses penghalusannya. Kalau misalnya kecil dia otomatis hancur. Dia jadi tersolusi atau tersuspensi. Nah jenis transportasinya kayak gimana. Apakah dia traksi. Apakah dia rolling. Apakah dia dan lain-lain itu. Nanti ada arus traksi sama arus turbid. Tadi yang dua itu tadi. Terus jarak transportasi. Makin jauh atau enggak. Resistansi butir. Itu bagaimana komponen mineral utama yang ada di batu tadi. Nah ini bentuk dari roundness. Ada very angular. Angular dan subangular. Subrounded. Rounded dan very well rounded. Very well ini sebenarnya. Jadi kebayang ya bentuknya kayak mana kasar-kasar itu. Lancip-lancip kayak gini. Nanti dia makin halus. Sampai dia mulai membundar. Pasti teman-teman nanti jumpa lah. Batu sedimen klasika yang kayak kasar-kasar gini. Sama nanti ada yang masih halus kayak gini. Eh sorry. Yang membundar kayak gini. Kemudian ada kemas atau fabric. Jadi kemas itu adalah sifat hubungan antar butir. Yang dalam suatu masa-masa dasar. Atau diantara semennya. Sebagai fungsi orientasi butir dan packing. Atau kayak pengemasan lah. Kemas ya pengemasan. Kemas itu secara-masa dapat diberikan gambaran tentang arah aliran. Selama proses orientasi berlangsung ya. Serta keadaan porositas dari batun tadi. Dan permeabilitas. Permeabilitas ini tingkat kemampuan suatu batun itu untuk. Apa ya permeabilitas. Dia itu mampu gak sih. Diinjeksi sama air gitu. Dimasukin air gitu. Dia kalau dilewakan permeabilitas berarti lapisan itu kedap air. Gak bisa dimasukin air. Atau gak bisa mengandung air sama sekali gitu. Nah nanti permeabilitas batun ini akan banyak dibahas di hidrologi. Hidrogeologi ya. Tentang aquifer dari tanah. Karena banyak nanti lapisan-lapisan yang permeabilitas. Ada lapisan-lapisan yang impermeabilitas. Nah ini bentuk kemas. Kayaknya nanti packingnya itu ada packing yang cubic. Ada rombohedral. Point kontak. Kongkav-kongvak kontak. Jadi kayak misalnya kontak-poin itu dia pertemuan antar butir dengan butir yang lainnya itu ya. Satu aja titiknya gini. Satu titik. Kalau yang kongkav-kongvak kontak ini bentuknya itu dia saling menekan. Jadi ada saling pengaruh gayanya masing-masing. Terus ada kontak sutur. Kalau misalnya antar partikel grain itu dia membentuk celah yang bergerigi. Kayak gini. Ada juga yang preferred orientation of grain. Jadi butirannya itu pengaruh sama proses arus selama proses pembentukan si sedimen. Jadi dia butirannya itu mengarah. Ada arahnya gitu. Ada currentnya nanti kita pelajari juga di bagian struktur ini. Ada green support fabric. Sama ada matrix support fabric. Jadi kayak green support fabric itu intinya dalam suatu batuan sedimen itu butiran green itu lebih banyak daripada matrixnya. Sedangkan yang di matrix support fabric itu butiran matrix yang lebih halus-halus itu lebih banyak daripada green yang ukurannya besar-besar. Jadi matrix lebih dominan. Yang di sini green support fabric itu greennya yang lebih dominan. Nah kemas itu juga ada dua jenis ya. Ada kemas terbuka sama kemas tertutup. Kemas terbuka apabila butiran tidak saling bersentuhan. Dan biasanya kemas terbuka terjadi pada jenis matrix supported fabric yang ini. Ada juga kemas tertutup bila butiran saling bersentuhan dan biasanya terjadi pada jenis green supported fabric. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Itu ya. Kemudian ada porositas. Porositas itu adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume total yang ada di batuan. Misalnya volume batuannya itu berapa ya? Empat gitu. Sedangkan volume rongga itu dua. Berarti perbandingan porositasnya setengah. Nah gitu lah yang lebih. Hitungan sederhananya. Porositas dapat diuji dengan matrixkan cairan ke dalam batuan. Kayak misalnya. Nanti porositas ini juga berhubungan ya. Sama tingkat permeabilitas dari suatu batuan atau lapisan gitu. Jadi kayak misalnya porositasnya itu makin bagus gitu ya. Jadi rongga yang makin banyak itu akan mampu menampung air lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak misalnya porositasnya makin bagus maka permeabilitasnya juga akan semakin bagus gitu. Nah porositas itu baik ketika batuan tadi mampu menyerap air. Karena rongganya banyak ya. Porositas sedang diantara backline buruk. Porositas buruk itu batuan nggak mampu menyerap air sama sekali karena nggak ada rongganya. Dan biasanya porositas baik itu terjadi kalau misalnya kita masukkan ke sekala Uden-Wenward. Porositas baik itu terjadi pada batuan konglomerat. Konglomerat sampai pasir. Nah nanti kalau misalnya porositas sedang itu udah kayak... Ini juga pasir. Kadang ada pasir halus yang udah nggak bisa lagi ditembus sih. Terus porositas buruk itu udah kayak udah bener-bener nggak bisa lagi nyerap air. Biasanya tuh lanau. Lempung juga sebagian. Kalau lempungnya itu udah bener-bener halus ya. Kayak soft clay gitu. Lanau itu sil itu udah bener-bener nggak bisa lagi dia menyerap air. Jadi dia tuh biasanya lapisan-lapisan yang kedap air impermeable. Nah jenis porositasnya ada intergranular, microposterosity, dan dissolution, dan fracture. Gambarnya tuh kayak gini. Jadi kayak jenis porositas yang pertama intergranular. Rongganya itu terbentuk antara granul... Antara grain-grainnya aja gitu. Jadi antara butir 1 dengan butir 2. Nah ini ada rongga kan. Rongga yang di sini ini disebut sebagai porositas jenis intergranular. Kemudian ada disebut sebagai mikroporositi. Mikroporositi itu berarti di bagian apa ya? Misalnya ini ada butir. Ini di gambarnya juga udah ada sih. Mikroporositi jadi ini antara butir, butir, butir. Jadi di antara butir-butir itu lagi ada semacam kayak udah hampir melapuk. Nah dia tuh ada rongga-rongganya gitu. Nah itu mikroporositi. Itu juga ada disolusin. Disolusin itu kayak misalnya di dalam butir itu atau di green-green dari sedimen itu ada kekar gitu. Atau rongga yang memang terbentuk entah selama proses erosional berlangsung. Dan itu rongganya itu bisa mengandung air atau ada rongga. Bisa mengandung flida baik udara ataupun air gitu. Atau ada fracture. Fracture itu ada kerekahan gitu. Bisa karena gaya kayak kekar gitu atau yang lain-lain. Ada kemudian textural maturity. Nah ini sebenarnya gabungan sih. Pemahaman konsep dari sortasi, grain size sama roundness gitu. Kayak misalnya immature itu batuannya itu udah matang atau dewasa. Super mature. Ini gak matang ini. Yang tidak dewasa. Immature itu dewasa ya. Super mature itu sangat-sangat udah bagus gitu lah intinya batunya gitu. Nah ini bisa cek aja teman-teman sendiri ya kayak gimana cara bacanya. Kayak misalnya batuan mature gitu. Sortasinya itu udah moderate to well, sorted to well, sorted. Kemudian grain size-nya udah bentuk yang medium. Dan roundness-nya udah rounded. Nah itu kayak gitu. Kemudian ada warna. Warna batuan sedimen itu dia punya arti penting gitu ya. Karena mencerminkan komposisi butiran penyusun batuan sedimen yang dapat digunakan. Bagaimana kita tahu untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan gitu. Warna batuan merah misalnya menunjukkan lingkungan yang banyak banget sama oksidasi. Biasanya kayak oksidasi besi. Nah itu terbentuk batuan-batuan yang warna merah. Bisa oksidasi kayak juga. Felspar juga bisa memberikan efek warna merah. Warna batuan hitam tergelap menunjukkan lingkungan yang ada banyak proses-proses reduksi. Nah, secara umum warna batuan sedimen itu dipengaruhi ada beberapa hal ya. Kayak misalnya warna mineral. Mineral utama dari si plastika batuan tadi itu kayak gimana. Nah contoh kayak mineral pembentuk batuan sedimen yang didominasi kuarsa. Akan menyebabkan batuan tadi warnanya putih. Nah ini misalnya batu pasir quartz arenate. Kemudian ada warna matrix-nya. Kayak gimana contohnya. Misalnya batu matriks mengandung banyak oksida besi. Nah ini yang aku tadi bilang juga ya. Tadi lingkungan oksida besi. Maka batu tadi akan berwarna coklat kemerahan. Biasanya ini tuh banyak banget dijumpai sama sedimen terigen di bawah laut. Nah itu biasanya sedimen-sedimen yang banyak proses lingkungan oksidasi pelapukan dari besi sama aluminium. Kadang itu memberikan warna efek merah di batuan klay atau batu lempungnya bawah laut. Nah kita jumpai nanti di sana di sedimen geologi aja ya. Eh sorry di sedimen geologi bawah laut. Nah kita jumpa. Kita pajar di sana. Oke selanjutnya itu ada warna material yang menyelubungi. Menyelubungi atau coating material. Contohnya itu batu pasir yang kuarsa diwujudnya diselubungi sama glowconite. Akan jadi efek-efek warna batu pasir yang agak-agak hijau. Nah itu ya. Kemudian ada derajat kehalusan butir juga mempengaruhi warna dari si batuan tadi. Contohnya pada batuan yang komposisinya makin halus. Jadi otomatis dia warnanya akan cenderung lebih gelap. Ketimbang misalnya butirnya tadi tuh kayak makin kasar. Ya makin kasar jadi makin agak terang gitu. Jadi nih kalau misalnya derajat kehalusannya itu kasar. Tadi warna batunya tadi jadinya gelap. Terus kalau dia misalnya halus. Eh sorry. Kasar itu terang ya. Terang. Terus kalau kehalus dia berarti gelap. Nah itu. Dari komposisi biogenik juga itu dipengaruhi. Kalau misalnya dia materialnya itu ada material organik. Ini aku lupa tulis disini. Aku lupa ketik. Ada material organik juga disini. Jadi material organik. Kalau misalnya ada banyak material organik. Maka umumnya batu tadi tuh akan berwarna gelap. Kayak gitu. Terus ada kekompakan. Kekompakan ada sifat fisik dari batuan yang beberapa istilah dipakai. Dalam kekompakan batuan itu ada kayak misalnya. Dense. Sangat padat. Hard itu dia keras dan padat. Terus ada medium hard agak keras. Tapi bisa dia dapat digores dengan jarum baja. Soft jika dia lunak. Dan mudah tergores dan dipecahkan. Freeable jika dia keras. Tapi dapat diremas dengan tangan. Spongi jika dia berongga. Ini kayak misalnya teman-teman pegang batu gitu kan. Ada hand specimen sediment. Terus kita kayak genggam itu dia mudah hancur. Nah kayak gimana. Jadi sisi perkompakannya itu kayak gitu. Kemudian ada struktur. Nah ini materialnya cukup panjang sih sebenarnya. Struktur sediment itu termasuk dalam struktur primer. Yaitu struktur yang terbentuk pada saat proses pembentukan batuan terbentuk. Tapi ada juga beberapa batuan struktur sediment yang tergolong sebagai struktur sekunder. Jadi dia udah terbentuk baru. Terbentuk sedimentasinya baru udah muncul strukturnya. Pembagian struktur sedimen tadi ada struktur sedimen pengendapan. Atau sindepositional structure. Kemudian ada struktur sedimen erosional atau erosional sedimen structure. Ada post-depositional sedimen structure. Atau struktur sedimen pasal pengendapan sama ada biogenik sedimen structure. Nah ini untuk beberapa pembagian contohnya. Kayak depositional sedimentary structure. Contohnya itu ada parallel bedding, laminasi. Ada current ripple dunes, cross stratification. Anti dunes dan anti dunes bedding. Ada waveforms, ripples, dan cross calamination. Humoki, cross stratification. Nah ini aku suka banget sama Humoki karena memang dia berkaitan ya sama meteorologi. Nanti struktur batuan ini tuh bakal berkaitan sama saat proses endapan di wilayah pantai. Jika ada bentuknya cyclontropis. Nah itu. Jadi aku suka sama ini. Karena relate ke jurusan ku gitu. Terus ada wind, ripples, dunes, drust, alien, cross bedding. Ada grid bedding. Ada mudcrack. Ada lain-lain banyak ya. Kemudian yang berikutnya ada erosional. Ini contoh dari erosional sedimen structure itu. Contohnya itu kayak ada fluid marks atau fluid case. Ada groove marks. Ada gutter case. Dan impact marks. Channels and scores. Dan yang lain. Ada juga yang berikutnya itu post-depositional sedimen structure. Contohnya itu ada convoluted bedding. Lodcast, bowl and pillow structure. Dish and pillar structures. Ada stylolite juga. Biogenics sedimentary structures. Contohnya ada trace fossil, tracks, dan trails. Ada burrows. Resting, crawling, and grazing traces. Ada dwelling, feeding, and escape burrows. Ada boring, sama stromatolite. Nah ini struktur sedimen pengendapan yang pertama kita bahas. Yaitu adalah depositional sedimentary structures. Nah ini struktur sedimen yang terjadi saat adanya pengendapan. Pengendapan batuan sedimen. Jadi kayak batuan itu terbentuk. Selama proses pembentukan tadi itu. Struktur tadi juga ngebentuk juga. Secara barengan gitu. Nah strukturnya itu ada apa aja. Yang pertama itu ada laminasi. Jadi laminasi itu bidang. Ada lapisan yang berlapis-lapis ya. Jadi dia berlapis-lapis cukup. Dan ketebalannya itu ada bervariasi. Kayak misalnya perlapisan yang bila tebalnya ada yang lebih dari 100 cm. Itu disebut sebagai perlapisan. Ada kalau misalnya dia kurang dari 1 cm. Maka disebut laminasi. Dan biasanya perlapisan itu banyak jenisnya. Nanti ada kayak cross bedding. Graded bedding. Terus ada kayak. Dan banyak apa. Lupa aku sih. Apa ya. Ah ini parallel bedding sama cross bedding. Nah itu. Kayak misalnya perlapisan laminasi sejajar ya. Parlal bedding atau laminasi. Ini bentuk lapisan atau laminasi. Paduannya itu susun secara horizontal dan saling sejajar. Kalau cross itu berarti saling menyirang. Kayak misalnya. Kayak gini. Ini kan perlapisannya sejajar gitu kan. Kalau perlapisan yang menyilang itu nanti. Dia kadang gini. Nanti dia berubah arah. Nanti dia berubah lagi arahnya. Nah itu. Jadi ini terbentuk. Biasanya terbentuk di wilayah Eulion. Jadi ada perubahan arah angin. Dia akan ngebentuk cross bedding. Biasanya sih. Yang aku baca di beberapa buku-buku textbook juga kayak gitu. Nah juga ada perlapisan bersusun. Gared bedding. Ini misalnya. Perlapisan baton itu dibentuk oleh gradasi butir. Jadi kayak misalnya nanti ada yang normal gared bedding. Kalau misalnya. Dia makin atas tuh makin halus. Terus nanti makin ke bawah makin gede butirnya gitu. Ada juga yang reverse graded bedding yang disini. Kalau dia tuh kebalikan gitu. Jadi kayak. Lapisan yang kasarnya tuh ada di atas. Gitu. Yang ini gambarnya cukup detail ya. Terus nanti ada halus-halusnya makin ke bawah. Nah itu reverse graded bedding. Jadi untuk graded bedding itu bakal gampang banget. Untuk menentukan bagaimana posisi top dan bottom. Dari si lapisan. Kemudian ada gelembur. Ada current ripple. Ripple. Dia itu bentuk permukaan perlapisan yang bergelombang. Karena adanya arus sedimentasi. Nah itu ada tambahan sih. Ini ada mudcrack. Bentukkan retekan poligonal pada permukaan pada lapisan lumpur. Biasanya ketika musim kering. Musim kemarau tuh terbentuk mudcrack. Di wilayah-wilayah yang banyak sedimen-sedimen di depan lumpur. Ada rainmark. Ini kenapa kan pada permukaan sedimen. Ini kenapa tetesan air hujan. Masih teman-teman punya halaman rumah. Yang masih pakai atap seng gitu ya. Itu nanti di bawah seng itu ada kayak skors-skors. Atau lubang-lubang gitu. Bekas tetesan hujan. Nah ini. Itu dinamakan rainmark. Kalau misalnya tanahnya itu membatu. Itu akan terbentuk batu yang namanya struktur rainmark. Contoh lainnya kayak ada current ripple, dune, cross-certification, anti-dune, anti-dune bedding. Dan itu tadi udah disebutin juga sih. Nah ini untuk bagian dari cross-bedding sama ripple structure. Aku jelasin secara simple dan sederhananya. Kayak yang pertama gambar yang ini. Ini gambar untuk cross-bedding ya. Yang ini untuk yang ripple. Nah untuk cross-bedding sendiri. Tabular set. Ada yang gambar yang di A. Ini tabular set. Ini ada WG set. Ada true set. Ada humoki. Humoki itu kayak gini. Nah ini dia. Kemudian ripple structure. Yang A yang ini ya. Yang ini A. Linguit current ripple. Terus ada yang B. Transverse current ripple. Yang C ini oscillation wave ripple. Yang D ini. Criple drip bed. Nah ini beberapa contoh. Kayak ini ada mudcrack. Yang ini. Oh ya ini laminasi ya. Nah ini laminasi. Ini untuk arus permukaan ripple. Ripple tuh kayak gini. Nah ini graded bedding. Coba tebak ini gradednya itu tipe apa. Ya ini tipe normal graded bedding ya. Karena partikel granula yang lebih bawah itu lebih besar dan lebih kasar. Ketimbang yang di atas itu udah mulai halus. Ini normal ya. Oke selanjutnya ada struktur sedimen erosional. Adalah struktur sedimen yang terjadi akibat proses erosi pada saat pengendapan batuan sedimen berlangsung. Nah contohnya itu ada flood case. Flood case itu struktur sedimennya itu berbentuk seruling dan terdapat pada dasar suatu lapisan dan dipakai untuk menentukan paleocurrent. Nah ini. Kemudian ada groove marks dan getter case, impact marks, channels, and scores. Nah ini contohnya flood case. Ini contohnya flood case. Biasanya untuk cara nentuin arah dari flood case itu ditentuin dari arah kelandayan. Dari si struktur yang berbentuk seruling itu. Kalau misalnya yang makin landai, yang ini makin landai gitu ya. Ini landai. Aku coba nanti teman-teman cek aja lagi. Ini jelas atau enggak yang aku lingkarin. Yang ini agak lebih tinggi ya elevate-nya. Yang ini agak ada halus. Berarti yang halus itu bagian arah menunjunya. Sedangkan yang ini, yang bagian agak tinggi-tinggi. Ini agak ada jendul-jendulnya ini. Itu berarti arah datangnya gitu. Jadi ini arahnya otomatis ke sana. Nah jadi yang jendul-jendul itu arah datangnya. Terus yang itu yang agak landai itu arah menunjunya kemana gitu. Kayak gimana sih jelasinnya. Ya kayak gitu lah ya. Jadi yang kayak gini ini arahnya ke sana gitu. Cara nentuinnya gitu. Kemudian yang ini ada case pada beberapa bagian lapisan. Kayaknya ada point flood case. Ada bulbous flood case. Ada groove case. Ada penampang flood mark. Sama penampang impact mark yang ada di gambarnya yang di sini. Cek aja gambarnya ya. Ini D, ini E, ini C, ini A. Yang ini B. Nah struktur sedimen pasca pengendapan. Adalah struktur sedimen yang terjadi setelah pengendapan batuan sedimen berlangsung. Yang pertama itu ada load case. Load case itu struktur sedimen terbentuk pada permukaan lapisan akibat pengaruh beban. Jadi ada kayak batuannya itu udah terbentuk gitu. Ini kan pasca pengendapan kan. Jadi batuannya itu udah terbentuk gitu kan. Terus tiba-tiba ada beban buria lagi di atasnya. Ini ada beban lagi. Jadi otomatis batuan yang udah terbentuk di bawah itu akan terpengaruh sama beban tadi gitu. Nah ini contohnya. Yang di bawah ini agak-agak gelap. Ini beban apa? Batuan sedimen yang udah terbentuk gitu. Sedangkan yang di atas itu yang baru datang. Tiba-tiba dia datang dan bebannya berat banget. Jadi dia ngebentuk ini apa namanya. Pengaruh pola bentuk dari si batuan sedimen yang ada di bawahnya. Jadi dia dinamakan sebagai load case yang ini. Ini load case. Kemudian ada convolute bedding. Bentuk liukan pada batuan sedimen hasil proses deformasi. Nah ini bentuknya si convolute bedding. Jadi batuan sedimen itu udah terbentuk gitu ya. Tapi ada gaya deformasi. Nanti kita pencari di bagian geologi struktur. Jadi kayak misalnya ada gaya menekan gitu ya tiba-tiba. Atau gaya dari bawah gitu. Jadi batuan tadi itu akan mengalami proses deformasi. Atau kayak misalnya itu ada perubahan arah liniasi dari arus. Atau bukan apa sih kayaknya. Kayak arah dari apa sih kesejajaran pola dari batuannya gitu loh. Jadi berubah arahnya gitu. Jadi convolute itu. Kemudian ada sandstone dyke. Ini sandstone dyke itu lapisan pasir yang terinjeksi pada lapisan sedimen di atasnya. Akibat proses deformasi. Nah kemudian ada contoh lain kayak ada ball and pillow structures. Dish and pillar structures. Terus ada styloids. Styloids itu kayak gini. Ini dia. Jadi styloids itu kayaknya udah terbentuk tuh sedimennya. Terus tiba-tiba kayak ada misalnya ada erosi residu yang keluar dari batu tadi. Nah dia akan menyesuaikan sama bentukan yang di luar. Dan otomatis ketika ada bubahan lagi sedimen di atasnya. Itu akan membentuk sisa-sisa residu. Nah residu-residu yang bergerigi ini yang dinamakan sebagai styloids. Nah ini biasanya residu ini dia insoluble ya. Jadi dia nggak bisa terlarutkan ke batuan sedimen yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Jadi dia bener-bener nggak bisa tersolution. Jadi dia insoluble banget. Solution itu kayak dia tuh nggak gebung gitu loh. Warnanya tuh dia termix. Jadi yang ini nggak bisa termix gitu. Jadi dia terpisah sendiri bahwa warnanya. Nah terus ada struktur sedimen biogenik. Ini ada struktur sedimen yang terbentuk karena proses-proses aktivitas bioorganisme. Contohnya itu ada fosil jejak. Fosil. Ada treks ya. Treks itu jejak kaki. Biasanya tapak-tapak. Misalnya tapak kucing yang lewat di semen. Contoh sederhananya ya itu. Itu kemarin kan jejak. Jejak tuh kayak gitu. Ada treles. Treles itu seretan. Kayak misalnya ular. Kadal. Dan lain-lain yang dia bergerak dengan cara menyeret. Ada burau. Barus itu dia lubang atau bahan gali yang aktifitas organisme. Misalnya ular yang menggali atau biawa yang menggali lubang. Terus lubang tadi itu jadi batu. Terus jadi barus. Ada juga mold. Cetakan bagian tubuh organisme. Case. Cetakan dari mold. Jadi ada kayak case itu udah ada remote yang terbentuk catakan dari catakan. Nah gitu. Ada resting, crawling, grazing, traces, dwelling, feeding, dan escape barus. Ada boring. Boring lubang hasil aktivitas pengeburan organisme pada lapisan batuan. Mirip sama barus sih. Sama boring itu. Tapi batuan yang diboring itu batuannya relatif lebih keras dibandingkan burus. Jadi kayak batuannya itu lebih lunak itu ada di barus. Barus yang diboring itu ada di batuan yang relatif lebih keras. Nah ini contohnya ada stromatolite. Ini contoh dari bioturbasi. Ini contoh dari grazing trails. Ini contoh dari barus. Nah kita lanjut ke klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen yang paling sering dipakai itu biasanya memang klasifikasi batuan berasakan butir. Yang tadi klasifikasi windward. Tapi ada juga berupa klasifikasi lain yang menggunakan klasifikasinya sendiri. Kayak misalnya batu pasir itu ada klasifikasi sendiri. Nanti konglomerat, breksi ada klasifikasinya sendiri. Lana lempuk juga ada klasifikasinya sendiri. Nah itu makin dipisah-pisah lagi. Jadi lebih spesifik. Contohnya ini batu pasir Gilbert. Jadi klasifikasi di batuan itu dinamain sesuai dengan nama penemunya. Kayak misalnya ini klasifikasi... Oh iya aku lupa tempelin sih ini. Klasifikasi petijon. Ya lupa dong. Nah teman-teman cek aja sendiri di google ya. Klasifikasi petijon. Kayak mana petijon sedimen classification. Ini mirip sama klasifikasi Gilbert sih. Tapi nanti ada komponen aranit, grey wake, ada komponen mudstone, sama komponen-komponen yang ada 3 segitiga. Kita bahasin klasifikasi batu pasir Gilbert dulu. Di sini komponen-komponennya itu nanti ada... Yang pertama kayak disini ada komponen felspar, ada litik, ada quars. Jadi ada 3 komponen, FLQ. Dan ini caranya sama ya. Ngeplotnya kayak batuan sedimen IOGS. Jadi menggunakan teknik normalisasi persentase komponen yang 3 ini, FLQ. Dari felsparnya berapa persen, litik atau plastika batuannya berapa persen, quarsnya berapa persen. Contoh ya, contoh. Misalnya ini ada beberapa komponen yang kita ketahui. Terus ini ada increasing mineral stability. Ini resistansi yang mineral yang aku maksud tadi ya. Jadi kayak makin ke atas dia makin resisten, dia kuarsa makin resisten. Ini ada bagaimana komponennya itu ada apakah ada litik quakey sama felspar tic quakey. Itu dipengaruhi sama bagaimana berapa persen matriks dari clay sama fine shield-nya. Nah, untuk berapa nama batu yang perlu... Ini agak ribet sih sebenarnya dan butuh waktu lama untuk ngeploting-nya juga. Nggak, nggak lama sih maksudnya sebentar. Tapi aku ngejelasinnya bagi teman-teman yang baru pertama kali kenal sistem itu agak lama gitu. Jadi mungkin aku nggak jelasin caranya, cuma cukup kenalin aja nauna batunya. Kayak disini ada arkosik karenit, ada litik karenit. Ya, kalau misalnya bentukannya itu dalam bentuk unstable grains. Kalau misalnya juga ada bentuk yang stabil, itu ada arkosik quakey, litik quakey, dan lain-lain. Oh ya, ini ya. Aku baru ingat. Ternyata aku tampilin ya, guys. Jadi ini klasifikasi batu pasir Petty John yang sering dipakai sama geologis. Dan kadang ini ditampilin gitu di komparator batuan. Jadi ini cukup populer gitu. Ini klasifikasi Valk. Nah, contoh yang aku jelasin klasifikasi Petty John ya, itu misalnya ada arkosik karenit. Ini ada litik juga. Litik atau rock fragment, sama lah ya. Ini L juga sih sebenarnya. Litik atau rock fragment, sama lah. Kuarsa. Terusnya bagaimana persentase increasing matrix-nya gitu. Kalau misalnya matrix-nya makin banyak, berapa persen gitu ya. Misalnya ini 15 persen. Misalnya diketahui satu batuan itu punya matrix, 50 persen. Berarti kan ini antara 15 sampai 75 kan. Berarti diantara di sini. Nah, cek lagi gitu. Ini berarti ada golongan batuan yang wiki. Nah, cek lagi. Itu berapa persen dari L-nya, berapa persen dari Valspar-nya, berapa persen dari kuarsanya. Nah, gitu. Kalau misalnya ternyata kuarsanya itu banyak, maka kita namakan sebagai kuarsa wiki. Terus kalau misalnya dinamain, apa, kalau dinamain, oh ternyata lebih banyak Valspar, komponen matrix-nya itu 50 persen, maka dinamain sebagai batuan ini, Valspar litik. Nah, gitu. Yang di sini, yang di segitiga yang di sini. Yang aku arsirin nih ya. Nah, itu. Ini juga klasifikasi batu pasir. Valk juga konsepnya itu sama sih cara plotting-nya. Nah, ini klasifikasi yang ada di batuan kongomerat sama breksi sendiri, beda sendiri. Jadi, kenapakan yang penting untuk mendeskripsi batuan jenis klasifikasi kongomerat sama breksi itu ditengok dari jenis klasifikasi yang hadir dan tekstur batuannya kayak gimana. Misalnya, yang pertama itu kita asal-usul apa, klasifikasinya itu berdasarkan asal-usul klasifikasi penyusun kongomerat sama breksi ya, komponen penyusunnya ya. Misalnya, itu disebut sebagai klasik intraformasi. Ini, kalau misalnya penyusun dari klasik-klastika yang menyusun batuan kongomerat sama breksi itu berasal dari cekungan pengendapan yang sama. Dari dalam cekungan pengendapan dan banyak fragment matrok, batu gamping, dan mikritik yang dilepaskan selama proses erosi dan pengawatan sepanjang garis pantai, misalnya. Kemudian, ada klasik ekstraformasi berasal dari luar cekungan pengendapan. Nah, dan lebih tua daripada sedimen yang melingkupi cekungan tersebut. Itu klasik ekstraformasi. Kemudian, jenis kongomerat berasalkan macam klasiknya. Ada kongomerat polimiktik, kalau misalnya dalam kelas batuan kongomerat itu ada banyak jenis klasik yang berbeda. Monomiktik atau oligomiktik jika dia hanya satu jenis klasik. Kemudian, untuk interpretasi mekanisme pengendapan kongomerat harus dideskripsikan teksturnya. Ini teksturnya. Apakah teksturnya itu kelas support kongomerat atau matrik support kongomerat? Misalnya, kayak di dalam batuan kongomerat itu lebih banyak matriksnya atau lebih banyak putiran grain-nya. Nah, ini kelasnya, klasikanya, gitu. Terus juga didastrikan bentuknya kayak gimana, ukurannya berapa, orientasi fragment batuannya kayak gimana, ketebalan dari batuan kongomeratnya kayak gimana, dan geometri lapisan seperti apa, strukturnya juga jangan lupa. Nah, kongomerat dan breksi terutama diendapkan pada lingkungan-lingkungan seperti ada lingkungan glasial. Nah, ini nanti kayak ada endapan nanti teman-teman pelajar kita jumpai di geomorfologi glasial itu ada moraine namanya. Itu komponen-komponen batuan yang terbentuk selama proses ero penggurusan glas, glas, nah, itu akan menyebabkan pecahan-pecahan plastik batuan di bawah yang di blade dot-nya itu ya, pecah-pecah gitu. Nah, itu akan menyebabkan komponen batuan-batuan tadi pecah terbentuk plastik-klastika nah, itu dengan lingkungan glasial kayak gitu. Ada aluvial fan juga ada di blade stream juga. Kongomerat yang resediment yang batuannya itu udah terbentuk kongomerat terus dia terbentuk lagi terulang-ulang tersediment lagi gitu ya. ya ini resediment itu diendapkan dalam ikon dipotor biasanya berasosiasi dengan arus-arus turbidit. Jadi, kayak misalnya ada nih kongomerat gitu ya kan ini aku konsumsi kan ini gunung gitu. Ini gunung ini lautnya gitu. Nah, di dalam laut itu nanti kita pelajari di batimetri ya. Jadi, di batimetri itu ada komponen-komponen bagian lagi kayak misalnya ada continental shelf di sini ada continental slope gitu ya di sini. Nah, jadi kayak misalnya batuan itu ini batuannya misalnya. Batuannya itu kongomerat gitu ya. Terus terbawa sama sungai sama komponen sungai aluvial di komponen geomorfologi sungai itu terbawa ke arah laut. Nah, ternyata batuannya kongomerat yang udah terbentuk tadi itu masuk ke laut terkena efek arus turbiditas. Nah, di arus turbiditas itu dia turun ke bawah turun ke bawah ke sini ya. Terus dia terendapkan lagi di dalam laut dalam khususnya di wilayah-wilayah kayak continental rise gitu ya. Di continental rise itu terbentuk lagi endapan. Maka kongomerat itu terendap lagi. Maka disebut sebagai endapan turbidit. Nah, ini ada kongomerat dan breksi komponen-komponen klasifikasinya itu didasarkan tadi ya berdasarkan itulogi fragment klasika dan jenis kemasnya kayak gimana. Nah, karena didapatkan beberapa klasifikasi seperti ada ignis klasika klasnya itu adalah klasika-klastika butir batuan beku. Ada kongomerat. Ada sedimentary klas kongomerat. Kalau misalnya kongomeratnya banyak mengandung keklastika atau butir dari batuan sedimen yang telah hancur. Nah, ada juga yang dari metamorfik klas kongomerat. Jika kongomeratnya itu banyak dari pecahan-pecahan batuan metamorf. Ada juga polimik kongomerat. Nah, ini tadi yang disebut sebagai jenis kongomerat berdasarkan kesamaan atau homogenitas dari klasikanya. Kalau misalnya kita sebut sebagai polimik tik gitu ya. Tadi kayak misalnya ada gabungan ada klasika sedimen beku ada klasika batuan beku ada klasika batuan metamorf. Nah, itu disebut sebagai batuan metamorf polimik tik. Kalau misalnya monomik tik atau oligomik tik berarti dalam batuan ini misalnya batuan beku dalam batuan beku itu hanya terdapat butiran-butiran aja misalnya sampelnya itu batuan beku aja iknus kelas maka tergolong sebagai monomik tik kongomerat berdasarkan tingkat homogenitas konglastika-klastika butirnya ini ada beberapa jenis klasifikasi namanya klasifikasi box klasifikasi box kongomerat ini mungkin bisa di-pause dan mungkin teman-teman aku sarankan di-play aja yang 1080px jadi agar lebih jelas ya ini soalnya kalau di bawah itu mungkin kabur gak nampak ya ini ada beberapa jenis klasifikasi konglomerat berdasarkan jenis penyusun klasikanya yang M itu metamorf I itu beku S itu sedimen ini ada I batuan beku M metamorf S nya itu yang batuan sedimen nanti dicek aja nih terus ada batuan sedimen evaporit ini batuan jenis yang lain ya jadi batuan sedimen itu terbentuk oleh proses sedimentasi kimiawi batuan ini terbentuk pada lingkungan danau atau laut yang tertutup dan dengan tingkat penguapan yang cukup tinggi biasanya contoh ya contoh batuan sedimen evaporit itu muncul di paling banyak yang paling terkenal deh itu di laut mediterania sama di laut mati nah itu juga banyak tuh batuan sedimen evaporit batuan sedimen evaporit terdiri dari gipsum kadang di soal itu cuma ditulis gips jadi nanti teman-teman kalau jumpa tulisan gips aja itu udah pasti gipsum ya tandain aja garam CISO4 H2O ada anhidrid ada halit atau batu garam itu ada batuan sedimen silika batuan sedimen ini terbentuk oleh gabungan proses organik sama proses kimiawi dan untuk penyempurnaan pembentukan batuan batuan sedimen silika ini umumnya dibendapkan pada lingkungan laut dalam ya kayak misalnya ada flint rizang fosforit radiolarit dan tanah diatom kemudian ada batuan sedimen organik batu bara nah ini batuan sedimen ini terbentuk oleh proses sedimentasi organik ya ini sedimentasi organik batuan batu bara ini yang terbentuk dari hasil akumulasi tumbuh-tumbuhan renik yang telah mati nah tumbuh-tumbuhan yang hidup di rawa misalnya dan mati terakumulasi dengan cepat tertimbun ya terlitifikasi oleh lapisan batuan atau endapan yang ada di atasnya lagi maka dia terbentuklah lapisan sedimen batu bara organik batu bara nah biasanya batu bara itu umumnya ya itu dia mengandung sekitar karbon 50-98% sisanya itu dia mengandung hidrogen dengan kepersentase 3-13% dan oksigen kadang ada beberapa lagi komponen-komponen yang jalan belum jumlah kecil itu ada mengandung nitrogen sulfur dan beberapa elemen lainnya batu bara juga bisa mengandung sedikit dari air ya misalnya dia memang terbentuk di rawa kan dia terbentuk di rawa maka otomatis dia banyak mengandung air dan butiran-butiran dari beberapa partikula inorganik yang biasanya itu disebut itu jadi apa ya disebut sebagai sisa sisa ini residual known as ash when coal is burned jadi ketika batu bara tadi terbakar dia menyusahkan abu abunya tadi menjadi residu dan itu tergabung menjadi tergabung dalam batu bara itu nah ini proses pembentukannya adalah pit batu bara terus terbentuk brown coal subbituminous dan black coal batu bara hitam nah dibentuknya nah ini beberapa apa ya ranking batu bara atau derajat batu bara jadi kadang di soal muncul sih ini kalau aku lupa sih soal tahun berapa kalau gak salah 2017 atau 2016 di OSK ya di soal itu ditentukan urutan dari ranking urutan dari fasis batu bara nah jadi ada pit lignite subbituminous coal bituminous coal semi-antrasid antrasid dan paling tinggi adalah grafit ini disesuaikan dari bagaimana persentase karbonnya dan volatil airnya gitu kalau misalnya dalam bentuk antrasid kita ambil contoh batu bara antrasid karbonnya itu udah sekitar 90% dengan komponen air yang udah makin dikit nah itu badal sama pit pit itu apa ya pit itu rawak teman-teman rawak itu pit gambut pit itu gambut saya lupa pit itu gambut karbonnya itu di bawah 50% masih tapi airnya masih lebih banyak lebih dari 50% nah itu sebenarnya ada lagi beberapa topik bukan topik klasifikasi lagi di batuan sedimen organik batu bara namanya itu ada maseral aku lupa tulis maseral itu kayak komponen apa ya batu bara yang dia itu harus dia itu terendapkan dengan beberapa komponen lain yang dia itu harus dicek komponennya itu menggunakan teknik refleksi cahaya kurang ngerti banget sih aku yang masyarakat ini tapi aku ingatnya dulu kayak gitu ya udah lama juga sih belajar ini jadi masyarakat itu dia pakai mengidentifikasi antar penggabungan apa ya partikulatnya itu menggunakan teknik refleksi cahaya gitu nah ini di soal kita bahas soalnya dulu ya ada OSK tahun 2016 sama OSP tahun 2016 oke yang pertama di OSK 2016 soal nomor 68 proses keluarnya air dan pori-pori antar butir sedimen karena pemadatan dan penguapan itu disebut sebagai ya tadi ini hafalan aja sih hafalan aja kan jadi jawabannya ya disikasi jadi dikasih itu proses keluarnya air dari pori-pori butir sedimen dan untuk dalam proses pemadatan jadi dia biasanya berasosiasi sama proses litifikasi nah transportasi itu apa transportasi dia terbawa sama arus atau dia mengalami pemindahan lah pemindahan lokasi lingkungan diagenesa itu proses pembentukan apa ya diagenesa itu proses pembentukan dari si batuannya gitu jadi kan batas dimensi itu kan dia harus mengalami pelapukan ya baik itu disintegrasi terus dia baik kimia juga ya secara dekomposisi kemudian dia harus terdiagenesis yaitu proses perubahan-perubahan yang berlangsung pada temperatur rendah ya ini perubahan-perubahan pada T nya itu temperatur yang rendah pada temperatur rendah dan pada di dalam sedimen selambah dan sudah litifikasi itu prosesnya mengubah dalam sedimen menjadi berubah jadi batuannya lebih keras kayak gitu deposisi itu perubahan-pemposisi dan cementasi itu penguatan antar matriks dan grain masrasar sama butirnya terus nomor 69 cara materi sedimen terangkut dengan melayang bercampur dengan air adalah nah ini kita cek satu-satu ya pengertiannya suspensi nah ini dia jawabannya A sih suspensi ya jadi ini suspensi itu partikulat sedimennya itu ya baik itu plastika yang ukurannya halus atau matriks itu itu dia melayang-layang dan bercampur dengan air suspensi tolong bedakan sama solusi solusi itu bagian komponen kimianya sudah terlarut banget sama airnya jadi ketika kita pisahin partikulat yang tersolusi sudah susah dibedain secara fisisnya jadi harus dipisahin secara kimiawi misalnya menggunakan efek tindal ya efek tindal dan beberapa efek-efek lainnya kalau suspensi itu kalau kita pisahin secara fisis kita diamin airnya gitu kan misalnya ada air gitu ini ada air terus kita diamin gitu dibawahnya itu akan ada muncul endapan nah itu dia berarti partikulatnya ini partikulat-partikulat atau elemen-elemen yang tersuspensi nah ini ada traksi traksi itu digeser ini ada bedload sungainya gitu ya ini ada batuan batuan itu digeser ke sana itu traksi kalau rolling dia mutar-mutar kalau saltasi dia lompat-lompat nah gitu nah turbit turbit itu arus turbit ya mirip sama arus itu sih mirip sama suspensi cuma dalam skala lebih luas jadi turbit itu udah ada gabungan suspensinya juga udah ada rolling salah satunya juga nah biasanya digabungnya sama arus turbititas dan biasanya arus turbititas itu memunculkan efek edi nanti kita pajari di bagian batimetri aja ya efek edi itu sekilas kayak misalnya ini ada batu ada airnya diturun ke bawah itu ada muncul partikulat-partikulat air gitu nah ini arus edi jadi di bagian ini akan mengerosi bagian sedimen yang di depannya jadi partikulat sedimen yang di depannya itu akan muncul tarik ke belakang ditarik ke belakang terus jadi terus turun-turun ke bawah muncul ada partikulat-partikulat sedimen yang naik ke atas itu arus turbit kebayang gak sih semoga ada kebayang ya teman-teman nah itu ada ajak lagi kita ke soal OSP OSP tahun 2016 ini soalnya sekalian dua ya jadi satu gambar ini nomor 15 ini pada lapisan batu pasir dan batu lempung ditemukan struktur sedimen merupakan isian dari hasil gerusan dan ulakan arus seperti pada gambar nah ini ini udah jelas banget ya tadi aku udah jelasin gambar ini ada bagian yang landayan ada bagian yang jendul-jendul ini nah ini itu udah namanya pasti ada fluid case nah ya load structure itu karena beban groove case itu karena arus juga tapi dia arusnya itu ke bawah groove tuh ada ripple dia bagian bergelombang di pemukaan ya nah itu dia ini jawabannya B ya fluid case kemudian struktur tersebut dapat digunakan untuk menentukan paleocurrent nah ini tadi tekniknya itu tentukan arah datangnya itu dari jendulnya berarti itu arah asal datangnya kemudian arah kemana dia pergi tengok dari arah yang landainya nah ini yang jendulnya itu disini yang landainya itu agak-agak kesana ini agak landainya agak jendul kan maka arahnya itu dari D ke B dari D ke B maka arahnya itu arah B nih jawabannya itu ya cara tentuin dari si fluid case oke terima kasih ya seperti itu teman-teman semuanya videonya telah selesai semoga teman-teman bisa dapat pahami dan barangkali jika dalam penjelasanku itu ada kesalahan penjelasan ya mohon maaf karena mungkin aku silap atau lupa dan aku tutup pabrik lagi taufik kawadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video materi selanjutnya batuan metamorf selamat menikmati 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 selamat menikmati